Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih menyaksikan untuk tahap selanjutnya episode 2 atau batara episode 1 part 2 kali ini kita akan melakukan proses penanaman tapi kita butuh tanah untuk menutup benih yang sudah kita masukkan ke lubang tanam untuk mendapatkan tanah yang bagus kita gunakan tanah humus atau tanah permukaan ini bagus sekali untuk menutup benih yang sudah masuk di lubang tanam untuk menambah unsur hara pada tanah yang akan kita gunakan nanti Armin sarankan tambahkan dengan ini sarang rayap untuk melembutkannya cukup mudah kita tinggal pukul saja bisa dengan kayu ataupun dengan batu secara otomatis secara otomatis sarang rayap ini akan hancur akan lembut dengan sendirinya teman-teman ini tidak sulit ya teman-teman karena sarang rayap ini merupakan material tanah dan juga merupakan kotoran rayap jadi sebetulnya sudah lembut seperti cetakan saja ya sebetulnya sudah lembut tapi karena memang didesain oleh rayap menjadi rumahnya jadi sepertinya keras tapi ternyata setelah kita hancurkan menggunakan tangan saja mudah teman-teman seperti ini teman-teman kalau sekilas kalau sekilas kita melihatnya seperti pur ya ini sangat bagus sekali teman-teman kalau untuk pupuk ya teman-teman ini bahkan sudah diteriti beberapa tahun yang lalu ini merupakan pengganti pupuk SP36 teman-teman jadi kalau teman-teman yang belum pernah melakukan ini silakan segera mencoba dan segera rasakan hasilnya teman-teman seperti yang teman-teman lihat pada video ini ya teman-teman ini sudah secara kasat mata sudah kita lihat ya ini sudah menjadi seperti pupuk granul teman-teman bisa teman-teman lihat ya ini keuntungan dari sarang rayap ini juga sebetulnya tidak perlu dipermentasi ya teman-teman pada video kali ini Admin juga akan tunjukkan ke teman-teman semua ini Admin tidak akan fermentasi teman-teman ini akan langsung ditabur saja di atas permukaan tanah yang sudah kita masukkan benih timun ya teman-teman jadi ini nanti Admin akan lakukan untuk menutup benih yang sudah kita masukkan ke lubang tanam teman-teman fungsinya apa Min? fungsinya yang pertama yaitu JPT ya teman-teman supaya akar cepat tumbuh ya teman-teman karena ini unsur pospat yang mana unsur pospat itu juga selain untuk penyubur batang juga untuk perangsang akar dan juga perangsang buah atau bunga ya teman-teman nah ini lanjutan yang kemarin ini benih batara F1 benih timun batara F1 yang kemarin sore sudah Admin rendam menggunakan JPT akar jelatang yang dicampur dengan rendaman puntung rokok dan tadi malam sudah Admin tiriskan hari ini pagi ini kita akan tambahkan juga dengan abu puntung rokok teman-teman abu puntung rokok ini merupakan pengganti abamektin ya teman-teman yang mana racun yang ada pada abu puntung rokok ini hampir mirip seperti abamektin yang mana mencegah kutu-kutuan ya teman-teman jadi kalau kita menggunakan ini semut tidak akan berani mendekat bahkan Admin sudah share ke teman-teman semua pada video-video sebelumnya yaitu keampuhan dari cairan rendaman puntung rokok yang sudah Admin teteskan pada kepala ikan asin dan hasilnya kepala ikan asin itu tidak disentuh oleh semut teman-teman ya teman-teman prosesnya mudah ya kalau sudah hancur sarang rayap dan tanah tadi kita bisa gunakan untuk menutup benih yang sudah kita masukkan ke lubang tanam seperti yang teman-teman lihat kita tinggal taburkan saja tanah dan sarang rayapnya ini ke lubang tanam yang sudah kita masukkan benih ini bagus sekali karena tekstur dari tanah dan juga sarang rayap ini gembur ya jadi nanti ketika benih timunnya ini sepron ya teman-teman tidak terganggu ya teman-teman malah akarnya nanti akan kokoh ya teman-teman karena ditutup oleh tanah humus ini dan sarang rayap nah apakah teman-teman masih belum mau melakukan ini ya itu sih tergantung teman-teman ya teman-teman karena menurut admin sih kalau pupuk sarang rayap ini sangat mudah untuk didapatkan ya kalau untuk di daerah sini banyak ya mungkin di daerah lain tidak ada tapi disini ada banyak ya teman-teman dan sarang rayap ini tidak mesti sarang rayap tanah ya teman-teman sarang rayap kayu juga bisa ya kita hancurkan lalu kita campur dengan tanah untuk dilakukan sebagai pengganti SP36 teman-teman kalau teman-teman kurang yakin bisa teman-teman googling di google ataupun di youtube atau di media lain cari manfaat dari sarang rayap itu apa ya teman-teman nah kalau untuk kali ini ini sarang rayap admin fungsikan sebagai yang pertama sebagai penutup benih ya yang kedua sebagai JPT dan yang ketiga sebagai unsur pospat untuk merangsang pembentukan akar nantinya juga untuk jangka panjangnya sebagai penggembur tanah ya teman-teman untuk memperbaiki fisik tanah ya teman-teman sifat fisik tanah dan juga sifat kimia tanah ya teman-teman jadi kalau ditambahkan dengan sarang rayap ini tanah insya Allah akan subur teman-teman ya karena disini banyak ayam admin sarankan untuk menutup nanti setelah dilakukan ini tutup dengan dedaunan berdaun sempit ya berdaun kecil untuk menutup benih yang sudah kita tabur supaya tidak diserang oleh ayam teman-teman dan juga supaya lembab dan menambah unsur nitrogen pada media tanam kita oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa saksikan terus video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton